Kisah Sinta Eyong dibujuk Ratu Tisha hingga mau latih Timnas Indonesia Adalah mantan sekjen PSSI Ratu Tisha Destria menjadi salah satu sosok penting dibalik kedatangan Sinta Eyong menukangi Timnas Indonesia Tisha menjadi pihak dari PSSI yang menghubungi Asosiasi Sepak Bola Korea KFA Kontakt itu dilakukan karena PSSI ingin berbicara dengan Sinta Eyong terkait kemungkinan menukangi Tim Garuda Merah Putih Ketika itu, Tisha menitipkan pesan kepada KFA agar Sinta Eyong menghubunginya jika tertarik dengan tawaran melatih Timnas Indonesia Gayung pun bersambut, Sinta Eyong merespons tawaran PSSI untuk kemudian bisa bertemu dengan petinggi PSSI Pertemuan antara Sinta Eyong dan PSSI pun terjadi di Malaysia pada November tahun 2019 Pertemuan itu digelar bertepatan dengan pertandingan Timnas Indonesia melawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022 Dalam pertemuan tersebut, mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu berani memenuhi target juara Piala AFF yang diminta oleh PSSI Mantan sekjen PSSI Ratu Tisha Destria menghubungi KFA Dia mengatakan dia ingin berbicara dengan saya, pelatih Timnas Korea Mereka meminta saya langsung dan berharap saya menghubungi mereka kembali Waktu itu ada pertandingan Timnas Indonesia di Malaysia Karena saya khawatir kalau saya ke Indonesia, media dan orang-orang akan mengetahuinya Jadi saya pergi ke Malaysia, beber Sinta Eyong saat wawancara dengan Masters yang diunggah di Youtube beberapa waktu lalu Sinta Eyong mengakui bertemu langsung dengan ketua PSSI Muhammad Iryawan yang didampingi stafnya Di Malaysia saya bertemu dengan ketua, sekjen, dan eksko PSSI diam-diam Kami membicarakan visi dan kemudian saya berpikir, oke, saya akan mempertimbangkan dengan baik Begitulah saya pada akhirnya pergi ke Indonesia, ucapnya Sinta Eyong pada akhirnya mau menerima pinangan PSSI Pelatih berusia 51 itu diberikan tanggung jawab menukangi Timnas Indonesia Senior, Timnas U23, dan Timnas U19 dengan kontrak selama 3 tahun Sejauh ini Sinta Eyong belum mampu memberikan gelar piala AFF di level senior maupun junior Meski demikian, ia bisa membawa Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U20 melangkah keputaran final piala Asia Nah itulah tadi sedikit kisah tentang awal mula Sinta Eyong bisa melatih Timnas Sepak Bola Indonesia Terima kasih sudah menonton Allah